Hai, jumpa lagi dengan saya Arief Sofyan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial database yaitu bagaimana cara pasang database manager MySQL Front langkah pertama yaitu anda masuk ke situsnya yaitu www.mysqlfront.de seperti ini, saya blok ini kemudian disini anda bisa download versi 5.3 untuk download file ini kita download installernya kalau anda ingin download source code-nya untuk coding-nya bisa juga ya jadi ini pakai bahasa pemrograman pascal yang membuatnya editor-nya ini MySQL Front-nya ini anda bisa download oke kita akan masuk ke installernya ya yang sudah saya download tadi nah ini, ini untuk MySQL Front setup-nya untuk yang source code, kalau anda buka disini ada source-nya ini bisa anda buka dengan DLP XE2 kita akan langsung instalasinya aja ya saya double klik kita tunggu dulu mysqlfront mysqlfront ini bisa anda gunakan untuk database mysql atau mariadb disini saya akan menggunakan database-nya mariadb yang akan saya gunakan di database manager mysqlfront oke kita next oke next lagi oke next biarkan seperti ini aja ya oke next install biarkan sampai selesai oke oke kemudian finish oke ini sudah ada shortcut-nya mysqlfront oke oke untuk name-nya bisa anda isi terserah anda ya saya isi aja mariadb ini untuk connection-nya host-nya bisa anda isi localhost atau IP 127.0.0.1 kita isi IP aja ya 57.0.0.2 oke untuk port-nya 3307 karena database mariadb yang saya pasang saya ganti port-nya menjadi 3307 oke usernya masukkan root password kalau tidak pakai password kosongkan saja karena saya pakai password saya masukkan password-nya kemudian ok kemudian open ya nah ini sudah masuk ya nah ini sudah bisa anda gunakan untuk manajemen database database ini saya gunakan mariadb ya karena cara engine sama dengan mysql jadi bisa digunakan juga oke saya kira sekian untuk tutorial cara pasang database manager mysqlfront terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe atau berlangganan di channel video youtube ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih